Intro Selamat siang pemirsa apa kabar anda? Ya senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 3 Oktober 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk anda dan berikut kita wali informasi selengkapnya. Intro Di informasi pertama pemirsa petugas gabungan Polda Sumatera Utara bersama Polres Tabes Medan berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap terapis pijat yang ditemukan tewas di tempat kerjanya. Dalam penangkapan tersebut setidaknya 3 orang pelaku berhasil ditangkap. Unit Jatah Rantas Polres Tabes Medan berhasil meringkus pelaku pembunuh seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat yang ditemukan tewas di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan itu polisi mengamankan 3 orang pelaku dimana 1 orang sebagai pembunuh wanita bernisal H dan 2 pelaku lainnya sebagai penadah barang curian. Diberitakan sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian leher. Korban ditemukan pertama kali oleh pemilik usaha pijat yang melihat korban sudah tidak bergerak. Pemilik usaha tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan awal korban ditemukan dengan luka di bagian leher dan bibir di bagian dalam. Selain itu barang berharga milik korban seperti handphone dan dompet tidak terlihat di lokasi kejadian. Kapit Humas Polda, Sobatra Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Menurut pengakuan pelaku, niat awal dari pelaku memang ingin melakukan perampokan terhadap barang berharga milik korban. Setelah korban dibunuh, seketika pelaku langsung mengambil barang berharga milik korban dan langsung dijualnya. Jadi yang bersangkutan atas penyelidikan intem dari Jatang Ras Polda Sumu, kemudian Polres Tampas Medas dan Polsek Medan Barat berhasil diamankan tiga orang. Satu pelaku, kemudian yang dua ini adalah penada barang bukti ya. Penada barang bukti yang kita ketahui sementara motifnya pelaku ini ingin menguasai barang ataupun handphone milik korban. Inisialnya di, pada saat bersembunyi di rumah yang bukan rumahnya. Sementara itu, pemirsa Polda Sumatera Utara mengungkapkan sindikat perdagangan satwa bayi orang utang lintas internasional. Dalam hal ini, polisi menetapkan satu orang pelaku pengirim satwa terlindungi sebagai tersangka. Inilah video amatir detik-detik subditer, tipiter, diskriminasi. Masuk kami di Reskrimum, Polda Sumatera Utara, menggagalkan pengiriman dua satwa orang utang berjenis kelamin jantan dan betina di kawasan Jalan Sisingamang Raja pada Rabu Malam. Dalam video tersebut, petugas menangkap seorang kurir berisial air yang membawa dua satwa bayi orang utang di dalam mobil yang digendarai pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan dan didapati dua satwa orang utang yang masih bayi, pelaku beserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan. Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyu, dimengatakan, awalnya petugas mendapat informasi perdagangan orang utang yang hendak dibawa ke Jakarta via darat dari Provinsi Aceh. Berbekal informasi, petugas yang dibantu oleh dinas terkait langsung melakukan penyelidikan dan didapati adanya satu unit mobil berwarna putih yang diduga membawa satwa tersebut. Setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan, didapati dua satwa orang utang tersebut di dalam mobil. Minggu lalu, Subditi Peter bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, PKSDA, berhasil menyelamatkan dua individu orang utang yang hendak diperjualbelikan dalam konteks perdagangan internasional. Modusnya melalui pemesanan secara individu. Ini tidak lepas dari peran dari Will Life Commission yang ada di Dubai. Mereka yang memberikan informasi dan kemudian bisa kita bina lanjut. Kita dalami terus. Saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Kuril, yang membawa dua orang utang tersebut dan kita masih melakukan penyelidikan terhadap si pemilik. Saat ini petugas masih menguatkan penginjaran terhadap para pelaku lainnya dan untuk dua bayi orang utang sudah diserahkan ke BKSDA Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan observasi. Kita akan informasi lainnya memirsa kawanan geng motor kembali membuat onar di jalanan kota Medan dengan membawa sejata tajam. Dalam rekaman video yang diabadikan salah seorang warga di jalan Komodor Laut Yosudar seol lingkungan satu kelurahan Mabar, Jembatan Medan Deli, terlihat puluhan karyawan geng motor melakukan konvoy di jalan raya. Puluhan geng motor ini membawa sejata tajam sambil berteriak seolah-olah mencari lawan untuk melakukan aksi kejahatan. Warga berharap aparat kepolisian dari Polres Pelabuan Belawan dapat menangkap remaja yang tergabung dalam geng motor yang kerap meresahkan masyarakat. Segera disikapi seperti dari pihak kepolisian, aparat terkait, dan masyarakat sendiri apabila menemukan seperti itu, memberikan laporan, ya seharusnya seperti aparat juga ya harus sigaplah untuk mengambil tindakan. Karena apa? Karena sudah merasakan masyarakat, bahkan korbannya sudah banyak kan. Kayak kemarin di depan Argo itu ya kita nggak bilang tuging motor lah, mungkin penyampek atau apa. Tapi kan itu berdampak yang dari situ semua kan, mereka kayaknya ada leluasa untuk berbuat kan. Jadi harapannya ditangkap lah ya? Ya ditangkap lah ya, kayak gitu kok nggak ditangkap. Warga juga berharap ke pihak kepolisian dapat melakukan patroli pada malam hari di lokasi rawan untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan geng motor maupun kejahatan lainnya. Kita ke Mandeling Natal Pemirsa Puluhan Warga Desa Pasar Baru, Malintang, Mandeling Natal kembali mendatangi kantor pemberdayaan masyarakat daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan kecurangan pelaksanaan Pilkades. Masa juga di hadang mobil yang ditumpangi asisten satu. Karena tuntutan belum terpenuhi puluhan warga desa Pasar Baru, Malintang, kejahatan Bukit, Malintang, kembali mendatangi kantor PMD Mandeling Natal. Warga menyampaikan tuntutan agar kepala daerah terpilih tidak dilantik karena adanya kecurangan saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tanggal 21 Agustus 2023 lalu. Bukti kecurangan yang ditemukan warga ini adanya penggelembungan suara serta dugaan adanya anak di bawah umur ikut memilih. Asisten satu, Sahnens Pasaribu, yang keluar dari kantor PMD, sempat dihadang masa karena masa tidak puas dengan hasil musyawarah. Hasil suara Bapak, pendataan 279, hasil suara Rana 280. Berarti ada Bapak penggelembungan suara di dalam peti itu. Dua kertas Bapak ditusuknya, memasukkan ke kotak suara nggak masuk Bapak dua-duanya. Nggak mau kami kepala desanya dilantik Bapak, kepala desanya pun nggak mau kami. Ganti, kalau nggak bisa masukkan peti biar aman di kampung kami. Satu, Sahnens Pasaribu, mengatakan bahwa kepala desa yang terpilih saat pilkades akan tetap dilantik dan tutur warga tetap diproses jika warga melakukan gugat ke pengadilan tata usaha negara. Kita akan proses sedikit lanjut terhadap calon kepala desa yang menang sesuai dengan hasil yang terpilih. yang dilaksanakan pada 21 Agustus yang lalu, bahwa penitia telah mengutuskan dari penghitungan suara yang menang itu Ahmad Sawkani AMD. Kita akan dilanjutkan untuk pengisahan, sekaligus nanti kita akan lantik. Dan kalau pihak yang berkeberatan, ini Ahmad Sawkawi salah satu calon, boleh menempuh jalur hukum melalui PT. Dari Madinah kita ke Sergai memirsa berawal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat akan pelaksanaan pencoblosan di sejumlah TPS di Serdang Pedagai yang membuat salah satu yang didukung kelompok tersebut kalah, hingga memicu upaya untuk pengambilan kotak suara di TPS, serta upaya melakukan demo atas hasil rekapitulasi dari KPU. Kerivuan tersebut terlintas, mas kami terlihat pada simulasi sispam kota dalam operasi Berata Toba 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilihan umum 2024 di wilayah hukum Polres Serdang Pedagai. Berawal dari upaya sekelompok orang yang tidak menerima hak suaranya tidak boleh menyoblos di TPS 1 Desa Firdaus. Sekelompok orang tersebut datang sudah melewati jam pencoblosan. Upaya desakan hingga gesekan antara kelompok orang dan petugas keamanan TPS tak terhindarkan, hingga adanya upaya untuk mengambil kotak suara di TPS tersebut. Adegan demi adegan dilakukan serta upaya sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi terus berupaya menggagalkan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, hingga berujung demo di kantor KPU Sergai. Wakap Polres Kompol Damos Aryatona mengatakan dalam simulasi ini petugas mengamankan melakukan tiga adegan upaya sekelompok orang yang berupa protes kepada petugas TPS. Upaya pengambilan kotak suara di TPS dan demo besar-besaran atas hasil rekapitulasi KPU. Semuanya itu mampu digagalkan petugas dengan cepat dan sigap. Ini terdiri dari tiga tahap adegan, mulai dari pencoplosan di TPS, kemudian terkait dengan pendistribusian kota TPS, kemudian sampai dengan nanti ada adegan yang berbau tidak pidana. Tujuannya supaya kita menghadirkan kepada masyarakat bahwa Polres Serdang Pedagai siap untuk mengamankan pemilu. Dalam simulasi tersebut ada adegan pencegahan dan pengamanan petugas yang harus ekstrasi gap di kalah situasi genting yang perlu disempurnakan dan akan dipertunjukkan pada Rabu 4 Oktober 2023 nantinya. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Masyarakat menilai pelayanan BPJS kesehatan sudah mulai membaik. Bahkan sekarang ini rumah sakit yang awalnya tidak mau melayani BPJS, kini sudah mulai membangun rumah sakit baru untuk pasien BPJS. Kita ke informasi lainnya pemirsa biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumpah terutara yang memiliki perkebunan kelapa sawit cukup luas sangat berpotensi dalam mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektare. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara, salah satunya dilakukan oleh PTPN2 sejak Januari 2020. Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi yaitu energi terbarukan berbasis Pond Oil Mill Influen atau POM yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk dua pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh dan salurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 megawatt. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau JNC. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf teknik PTPN2, Evander Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas suma kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagan Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit, yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG, aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? PTPN2 memiliki dua unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pargar Merbau Lubu Pakam Kabupaten Deli Serdang dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direkturat Jenderal Ketenagamistrikan Kementerian ESPN. Pembangkit listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara II ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara. Di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN dan PLN adalah yang mendistribusikan ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sini adalah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Kedepan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifo Zahrin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!